You in the middle Ketakas perkara kasus narkoba yang menyeret Jennifer Dunn telah lengkap dan siap untuk menjalani persidangan 15 Maret 2018 sekitar pukul setengah 12 siang didampingi kuasa hukumnya Jennifer mendatangi kejaksaan negeri Jakarta Selatan Wanita berambut panjang ini mengenakan baju tahanan warna oranye dan tampak diapit ketat oleh dua orang petugas wanita Sempat ada sedikit aksi dorong saat artis yang akar pisah Pak Jedun itu baru tiba di kejaksaan karena padatnya awak media yang ingin meliput Sementara yang bersangkutan hanya diam tertunduk tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada awak media Kuasa hukum Jennifer, Peter L, menyebut kliennya mengeluh karena badannya lecet akibat berdesak-desakan dengan awak media Namun secara keseluruhan kondisi Jedun sebenarnya sehat dan baik-baik saja saat kunjungan hari itu Lapar, tadi lapar Terus tadi itu, apa namanya, tangannya banyak yang itu, luka-luka Kenapa? Ya tadi kan, itu insiden disitu, ya kerodit itu jadi ya mengeluh sakit lah Kalau tekanan darah, tensi sih normal, tapi secara psikologi kan belum tahu ya Lemas lah tadi, karena kerodit tadi kan lemas Ketika ditanya mengenai keseharian Jedun selama menjalani masa tahanan di Polda Metro Jaya Peter menyebut bahwa kliennya itu rajin beribadah Perihal tidak adanya keluarga yang rutin menjenguk, Peter mengatakan suatu saat orang tua Jedun pasti akan menjenguk putrinya tersebut Di dalam sholat, masih sholat 5 waktu, puasa Senin-Kamis, sampai hari ini juga masih puasa Senin-Kamis, tetapi kebetulan hari ini tidak puasa karena lagi tahap 2, penyerahan jadi tidak puasa Pasti, pasti, pasti keluarga, pasti akan menjenguk Cuma kan prosesnya hari ini kan masih administratif Kita belum tahu nanti dititip di mana ya Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Raimel Jesaya dalam keterangan kepada media menyatakan Jennifer Dunn akan resmi ditahan di rutan Pondok Bambu per hari Kamis kemarin Setelah pemeriksaan terhadap wanita 28 tahun itu selama 4 jam Raimel memaparkan bahwa Jedun bersikap kooperatif Nantinya kami akan tempatkan di rutan Pondok Bambu Kondisi yang bersangkutan, ya kondisinya baik-baik saja Ya tentunya menghadapi proses hukum, siapapun sebagai warga negara yang baik harus kooperatif lah Sejauh ini berdasarkan hasil penelitian dalam berkas perkara yang bersangkutan itu sering melakukan penyalahgunaan narkotika Antara lain menggunakan ya di rumah yang bersangkutan Tak bisa dipungkiri, kooperatifnya Jedun tidak serta-merta mengurangi hukuman yang akan dibebankan kepadanya Apalagi sepak terjangis sebagai pemakaian narkoba sudah tercatat rapi di kepolisian Jedun pernah ditangkap karena kasus narkoba 3 kali Yaitu pada tahun 2005, 2009, dan tahun 2018 ini Dengan track record sebanyak itu, maka hukuman seumur hidup penanti Jedun di dalam dinginnya lantai rutan Ya nanti kita lihat nantinya di fakta persidangannya nanti Untuk lebih lengkapnya nantinya kita akan melihat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Pasalnya yang disangkakan itu pasal 114, 112, 127 undang-undang nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika Kalau pasal 112, 114, ya itu bisa sampai seumur hidup Berbicara soal Jedun, tak terlepas dari sosok Sarita Abdul Mukti dan Faisal Haris Ya, di saat Jedun tengah menikmati hari-harinya di dalam sel tahanan Sarita yang pernah merasakan pahitnya diselengkuhi sang suami demi seorang Jedun Dikabarkan telah kembali rukun Drama labrak-melabrak yang menimpa Jedun saat statusnya masih sebagai pelakor Tentu tak akan mudah dilupakan Sarita dan putrinya Syafa Haris Kini, berbulan berlalu setelah mimpi buruk itu Feed Instagram Sarita kembali penuh dengan wajah-wajah ceria anak-anak Dan kegiatan turin bersama teman-temannya Di tengah kasus yang menerai Jedun, mungkin Sarita cukup puas Dengan karma yang kini tengah disesali oleh saingannya itu Gabar terakhir menyebut Faisal tidak lagi berhubungan dengan Jedun Setelah ia tersangkut kasus narkoba Secercah cahaya harap pun muncul Demi bersatunya kembali keluarga Sarita Abdul Mukti dan Faisal Haris Di tengah keterpurukan Jedun Selamat siapa Mirza, inilah Instagram bertama saya Astri Tiar Dan juga sampai di syaga tentunya kita akan memberikan informasi tentang selebriti tanah air dan juga mancanegara Nah sekarang sebelumnya itu sebenarnya saya bingung ya Itu selebriti tanah air apa enggak ya? Itu lebih banyak berita masuk penjaranya daripada prestasinya juga nih ya Jadi ya, tadi kita sudah lihat ya berita pertama itu dibuka dengan beritanya Jennifer Dunn Yang katanya terancam mendapatkan hukuman seumur hidup Nah mungkin ini pertimbangan Hakim juga ya Betul sekali Dimana kita ketahui bersama sebelum-sebelumnya Jennifer sudah pernah juga terkait kasus narkoba dua kali Jadi Jennifer sudah residivis, ini yang ketiga kalinya? Nggak jera-jera Nggak jera-jera Dari tahun 2005 pada saat dia umur 15 tahun 15 tahun sudah masuk penjara Terus begitu dari 2009 langsung lagi sekarang 2018 Dan kemarin dia sudah menjalani sidang pertamanya ya di pengalaman jangsa selatan Dan saat ini Jennifer sudah masuk ke rumah tahanan pondok bambu Ya sudah, kita doakan semoga Jennifer bisa mengambil hikmah dari semua ini ya Jera dan sandar Jera dan ini juga buat contoh buat penduduk Indonesia Ataupun siapapun, older teenagers, the young teenagers ya Please banget bisa dilihat ini contohnya tidak baik Jadi jangan diikutin Jadi kalau teman-teman bilang, coba aja, coba aja Jangan, no Katakan tidak pada narkoba Yes, betul sekali Oke langsung ke berikutnya nih Ada pasangan selebriti kita yang mau umrah Nah ini baru selebriti Iya Prestasinya nyata ya kan Selain prestasi dari perfilman, ini juga prestasi dalam keluarganya ya kan Ya kan nanti tanggal 23 Maret nanti Rika Harun dan juga istrinya akan melaksanakan ibadah umrah nih Kan kalau biasa umrah tuh punya doa khusus ya Iya Dan sekarang tuh doa khususnya dia menginginkan sekali untuk segera diberikan anak ketiga Anak ketiga luar biasa Ya sudah lah tanpa beralama, ini dia untuk Anda Setiap umat muslim tentu saja memiliki keinginan untuk bisa menjalani rukun islam yang kelima Yaitu menjalankan ibadah haji atau umrah Seperti yang akan dilakukan oleh pasangan Riki Harun dan Harvisa Jika tak ada aral melintang, pasangan yang menikah 2013 silam itu siap meninggalkan tanah air menuju tanah suci Mekah Pada tanggal 23 Maret 2018 mendatang Untuk menunaikan ibadah umrahnya yang kedua Hal ini dilakukan pasangan ini sebagai ucapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan sang pencipta kepada dirinya Ya insya Allah kita berkat sama istri, sama keluarga istri juga Dan ada alhamdulillah sudah ada beberapa jamah juga yang dipertensi Insya Allah kita melakukan 23 Maret 2018 Kita berangkatnya itu umrah yang 9 hari Pelatih yang jauh Pelatih yang sore Nah proses yang alhamdulillah sudah dua kali Tapi untuk yang pertama kali barengan Layaknya umat muslim yang pergi ke tanah suci Mekah Tentu ada doa khusus yang ingin dipanjatkan Hal ini pun juga yang akan dilakukan pasangan ini Diakui putra dari artis senior Dona Harun tersebut Dirinya berharap agar diberikan kepercayaan untuk mendapatkan momongan kembali Kalau doa sih banyak ya Maksudnya pasti kalau yang baik-baik Untuk keluarga, untuk pekerjaan, segala macam Untuk hidup, untuk minister, segala macam Pasti doanya akan kita minta disana Tapi yang lebih spesifik lagi Kayak kita mau menambah momongan lagi Juga ya kita minta doa disana Semoga bisa dikabulin lah permintaan kita Dan juga kan kalau misalnya dihitungin secara ilmiahnya Masa sempurnya pas lagi kita disana Gendati akan bertolak ke tanah suci Pasangan ini juga menyebut kerap dilanda rasa rindu Untuk segera bertemu Mas Judil Haram Apa ya ibadatnya kan Kayaknya kalau masuk ke Mas Judil Haram Itu kan langsung dingin kan Terus pertama kali ngeliat kabarnya Dia langsung kayak seser Terus apa ya Dia panasnya disana Walaupun panas tapi kita kan harus Bersabarlah gitu Kalau di Jakarta kan kita panas Wah panas banget sih Kalau disana kita harus bersabarnya Itu yang dikangenin lah Maksudnya gimana sih rasanya bersabar untuk ibadah Apalagi kan berdoa nih baru pertama kali Tadi gak kita niatannya Maksudnya mau berdoa bikin anak lagi Dibalik antusiasnya yang cukup besar Untuk berkunjung ke rumah Allah Pasangan ini juga sempat merasa sedikit cemas Lantaran sebelum kepergiannya Ia harus mau tak mau meninggalkan buah hatinya Pasalnya di Agui Herviza Ini adalah kali pertama dirinya meninggalkan anak-anak Dalam waktu yang cukup lama Yang kedua Fiza sih lebih ini Kalau saya sih Karena udah sering ya Ninggalin tuh kalau syuting kerja Tiap hari pas ninggalin anak kemuni juga pas udah tidur Sebelum mereka bangun udah berangkat Mungkin Fiza yang lebih berasa ya Pernah ninggalin anak ke luar negeri Tapi paling cuman kayak 1-2 malam gitu Yang bener-bener lama banget Lebih dari minggu ya baru sekarang Belum tau rasanya kayak apa sih Cuman temen-temen aku yang juga punya anak Yang ngomroh sih bilangnya Yang penting Kamunya dulu jangan gelisah deh Kalau kitanya sebagai ibu Udah gelisah kepikiran Nanti anaknya juga di Jakarta nya gak tenang gitu Jadi yang harus disiapin justru mental ibunya gitu Jangan yang video call terus nangis-nangis Anaknya juga ngeliatnya jadi yang kayak Ini ibu gua kenapa kok sedih gitu Nanti dianya ikut sedih gitu Kitanya juga harus yang kuat lah katanya sih gitu Ya bismillah Anak-anak udah dibagi waktunya dari sekarang gitu Sembilan hari yang jagain siapa gitu Jadi cipnya ada part-partnya Ada ininya ada jagain Sama nenek yang ini 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 Jadi udah diatur Aduh semoga doanya terwujud ya Semoga lancar-lancar sana ibadahnya ya Dan kembali dengan dalam keadaan sehat Bertemu, berjumpa kembali bersama keluarga Amin